Pengantin perempuan ini pingsan setelah berpelukan dengan sang mantan yang memberikan ucapan selamat di pelaminan. Ini terjadi di desa Lumbewe, Kabupaten Lungu Timur, Sulawesi Selatan. Dari video yang tengah viral, terlihat awalnya sepasang pengantin ini menyalami para tamu undangan. Hingga tiba saatnya, mantan dari pengantin wanita naik ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat. Pria ini pun menyalami pengantin laki-laki dan kemudian menyalami pengantin perempuan yang tidak lain adalah mantan kekasihnya. Melihat mantannya datang, pengantin wanita ini tak kuasa menahan air mata hingga memeluk sang mantan dan pengantin pria. Saat mantannya hendak turun dari pelaminan, pengantin wanita yang masih menggenggam tangan mantannya tiba-tiba jatuh pingsan. Video yang diunggah oleh akun Facebook Yuni resmi ini pun langsung viral dan mendapat banyak komentar netizen. Mulai dari yang berkomentar, kisah ini sebagai CLBS alias cinta lama belum selesai, menganggapnya sebagai hal yang lucu hingga mendoakan agar kedua mempelai memiliki pernikahan yang langgeng walaupun harus mengalami kejadian seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bayung dalam iringan adalah mantan kekasihnya, tulis dalam keterangan video tersebut. Setelah 4 tahun berpacaran, mereka akhirnya berpisah karena sang wanita dijodohkan dengan laki-laki lain oleh orang tuanya. Setelah tahu lelaki tersebut mantan kekasihnya... Terima kasih telah menonton! 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 diselamatkan, yang penting jangan sampai basah ya kocak aja harusnya kan mereka ngukur berapa rombongan yang ngantar kuat apa gak itu jembatan gak kebayang kan, becek-becek langsung hijab kabul gak kebayang tuh lagi mau nikah, kecembur kuat kan jangan sampai lah kasihan ini ini kayaknya kelebihan muatan manusianya ada tiba-tiba pengantin dia lagi jatuh di jembatan momen yang sakral kayak gini tiba-tiba dapet musibah antara mau ketawa tapi takut ku alat sebenarnya jangan di tempat-tempat seperti ini ya, kalau misalnya mau ada pernikahan seperti ini harusnya dilihat dulu dong tempatnya, situasinya, aman gak buat pengantinnya, apalagi ini kan banyak orang gitu tak hanya sutikarno, mandera pun tak kuasa menahan tawa saat melihat video yang telah dibagikan sebanyak 100 ribu kali oleh para pengguna media sosial tersebut, meski begitu mandera pun tak luput menyampaikan keprihatinannya terkait insiden tersebut lantas benarkah mandera juga sempat mengalami kejadian yang nyaris serupa dengan yang terjadi di video viral tersebut ya gimana ya ya sekilas emang terus serang aja lucu, tapi di samping lucu sedih juga orang mau kawinan kalau jadi malah jadi kan cere pada ngecembur di sawah eh di kali ya mudah-mudahan jangan ada yang celaka kan kalau gak salah mau ke pelaminan ya nah ke pelaminan ya tiba-tiba basah-basahan kalau orang serobot itu minta foto pernah dulu ngalamin di daerah klender gue didorong-dorong sama ibu-ibu ngotot minta foto akhirnya gue jadi gue kedorong-dorong ibu-ibu malah gue yang kecembur di got aduh kagak enak banget nih ibu-ibu main serobot aja sih kira-kira gitu ya